Intro Pindah IKN Suka-Suka M. Hatta Taliwang Dari sekian banyak persoalan bangsa negara yang kita bahas di grup WhatsApp Hemat kami memang hulu masalahnya ada di konstitusi Tapi banyak yang menghindar membahas tuntas apalagi untuk berjuang tuntas Saya coba mendeskripsikan secara ringkas apa yang disebut hulu masalah itu Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 2002 Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Implikasinya adalah Pertama hilangnya kedaulatan rakyat dan negara karena MPR dikerjilkan Dan tanpa GBHN Dampaknya tidak ada kontrol presiden Kalaupun ada pasal 7 Undang-Undang Dasar 2002 Tapi prosedur impicnya bertele-tele Pindah IKN Suka-Suka Numpuk hutang Suka-Suka Prioritas program Suka-Suka Infrastruktur jadi primadona Duitnya dari mana? Ngutang semua Peranan MPR diambil alih oligarki Oligarki ekonomi di negeri lain dikuasai bumi putra Tapi di negeri ini tahu sendiri siapa mereka Jadi yang real mengatur negara ini siapa? Sudah tahu kan? Itu salah satu paradoks Indonesia Ini juga jadi bahan debat berkebanjangan di grup diskusi Kedua Pilpres langsung super liberal melahirkan presiden bunika oligarki Sudah kita analisis panjang lebar Dipilih oleh rakyat memilih 37% di Pilpres 2014 Tapi berlaku seolah raja Biayanya luar biasa mahal Hasilnya luar biasa ngeri Mengangkat dan menentukan pembantunya sesuai kepentingan pemodal Dampaknya kebijakan SDA, keuangan, pendidikan, agama, perdagangan, hukum, hutan, lingkungan, keamanan, kesehatan, sosial, dan lain-lain Seperti kita rasakan sekarang Dan dikeluhkan di Whatsapp Ketiga presiden boleh warga negara Indonesia dari manapun asalnya Coba tanya di RRC Boleh gak orang Hongkong campuran Inggris menjadi presiden atau perdana menteri Atau bahkan bisa jadi wali kota Beijing Di sini yang berasas duit keluarga negaraan Yusang Winis bisa menyimpan ambisi jadi presiden Asal ada duit Keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Hasil amandemen pasal 33 dengan asas efisiensi Melegalisir semua puluhan Undang-Undang Liberal Orderan IMF Atau Bank Dunia yang disahkan di era pemerintahan Habibi Dan Undang-Undang yang lahir kemudian di era reformasi Terjadi eksploitasi SDA dan sumber daya finansial Indonesia Seperti yang dikeluhkan di grup WA Demikian juga soal utang yang makin menumpu Kira-kira itulah hulu masalahnya Masalah konstitusi hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tapi sekadar penyalur emosi, kejengkelan dan kemarahan Terpaksa disalurkan lewat grup WA Dengan cacimaki masalah hilir-hilir Sebagian besar tak bisa diajak menuntaskan hulu masalahnya Yang penting sudah puas ngoceh dan cerca sana-sini Banyak intelektual yang tahu hulu masalah Tapi tak peduli Malah ikut curhat soal hilir Selama konstitusi Undang-Undang Dasar hasil amandemen Tidak dievaluasi secara kritis dan dicari solusinya Maka masalah-masalah bangsa dan negara ini Akan semakin menumpu Tidak terbayangkan Indonesia ke depan Akan seperti apa Terima kasih telah menonton!